Bisa-bisanya kamu kena CC di saat-saat genting Yo, kombang wami nasang, selamat malam sobat-sobat dan susu hope gaming Kita balik lagi di game Idle Hero Kali ini kita gak masuk ke akun free to play ya Kita udah lama gak buat video tentang akun-akun Meme Team Jadi sekarang gue masuk akun abis Karena udah lama kita gak ngeliat akun abis Tapi sebelumnya ya, gue pengen ngasih sesuatu yang lucu Gue dapet di Reddit, mari kita baca bareng-bareng Jadi yang pertama kita punya dari sufficienthumor6706 Dari Discord, bukan dari Reddit Jadi saya memutuskan untuk meng-email these guys Artinya dia meng-email The Edge Game tentang fantasy arcade Terus dibalas nih Halo, terima kasih atas feedbacknya untuk fantasy arcade Terima kasih telah memberikan pengalaman yang buruk Dengan adanya adjustment yang terbaru Karena ada banyak player due to the feedback of many players Artinya banyak ada feedback dari banyak player yang mengatakan terlalu banyak hadiah akan menimbulkan ketidakseimbangan di dalam game Bahasanya bagus banget ya Mereka ngasih tau bahwa banyak player yang bilang bahwa terlalu banyak hadiah akan menimbulkan ketidakseimbangan di dalam game Kalau menurut gue sih, tidak keseimbangan duit Ya kan? Kalau kita free to play grinding banyak Stellar Shards Tidak ada kayak gini-gini kalau menurut gue ya Ini dibuat-buat ya Petambahan, fungsi ini tidak stabil sekarang ya Jadi katanya tidak stabil Sekarang pun setelah di-update juga masih tidak stabil ya Wave 45 ke atas itu banyak handphone yang panas Yang tidak bisa main, ada yang ngebugging, ada yang force close Ada yang gak dapat hadiah dan sebagainya dan sebagainya Katanya mereka tidak stabil Jadi mereka ngasih new function Oke Masih belum stabil juga ya kan Terus tim produksinya memutuskan untuk meng-adjust event reward Karena tidak stabil Mereka meng-adjust rewardnya Mereka merubah rewardnya Dan mengkompensasi semua player dengan 3000 gems 3000 gems itu cuma beli 2 Core of Transcendence Habis Dibandingkan dengan kalau kita dapat Stellar Shards setiap bulan Sangat-sangat tidak ada kompensasinya ya Kemudian kita juga menerima feedback tentang Stellar Shards Hadiah Stellar Shards Tentu saja ya kan pasti juga ada yang bilang Stellar Shards Kalau memang misalnya pengen ganti hadiahnya Ya jangan terlalu menghilangkan kotak itu ya Maksudnya kotak itu tetap diadain Tapi dengan Stellar Shards yang sedikit Banyak yang bilang kayak gitu Itu juga gue suka ya Yang penting kita bisa nge-green Stellar Shards di dalam kotak tersebut Kata mereka Kami akan Memajukan Memajukan Suggestion Anda Ke tim produksi Mereka akan meng-consider Mereka akan memikirkan Mau merubah atau tidak Tentang hadiahnya Kalau menurut gue Nggak bakal dirubah ya Thanks for your attention and love for the game Bagus bahasanya Selalu itu juga gue dapet Thanks Thank you for your love for the game Oke Yang ini Dia ngebalas Dia ngebalas Jawaban yang Ini secara Secara Savage ya Jadi kalau kamu Mau membaca Email dari DHGAME itu Dear Moneybag Moneybag tau kan ya Kantong uang Hai kantong-kantong uang Kami tidak memberikan Tentang apa yang kamu pikirkan Ya kan Kami menghancurkan royal kami Kami we messed up Kami Maksudnya mereka tuh Sama sekali Nggak ada pemikiran Bahwa akan dapat banyak Stellar Kayak gitu ya Jadi mereka sadar Bahwa kami sadar Bahwa orang-orang dapat Banyak banget Stellar Shard Secara gratis Yang Biasanya Kami Mewajibkan mereka Untuk membayar Ya kan Terus Well-well kami itu Tidak bisa main Di mode ini Jadi Mereka merasa Well-well tuh Akan merasa Bahwa mereka Akan dikejar Oleh Free-to-play Yang nge-green Di fantasy arcade Kemarin Stop writing Stop tulis Your feedback Goes anywhere Nowhere Maksudnya Ini savage banget Dia yang ngomong Dia sebagai DHGAME Katanya Astaga Ini lucu banget Next Kita punya yang kayak gini Ini juga gue setuju banget Sama dia Tapi gue ada pemikiran Tersendiri ya Untuk ini Why Would we want to reset Kenapa kita harus punya Tombol reset Ketika kita When we have to unlock The precious Ketika kita harus unlock Yang sebelumnya Sebelum kita maju Yang berikutnya Ya kan Kenapa kita harus punya Tombol reset Ya kan Ya Ordernya tuh cuman satu Gue udah pernah bilang juga Ini ordernya Cuman satu Kenapa kita perlu Tombol reset Disitu ya kan Ada yang bilang Di komennya itu Bahwa Karena kalau misalnya Kita Naikin yang Towernya itu Itu kemungkinan Salah Jadi kita harus reset Terus kita bisa Main lagi Kalau menurut gue Enggak Karena setiap Permain Misalnya kita udah sampai Di wave 45 nih Besok kita main lagi Kan kita bakal dapat Lagi Itu kapak ya Palu maksudnya ya Dan gunakan Palu itu untuk Penuhin aja Semuanya Enggak perlu sampai Reset-reset Penuhin aja Main besok Kalah menang Dapat kepalu Penuhin lagi Ini for technya ya Jadi enggak ada Enggak ada Reset-reset Pengharusan kita Untuk mereset Ini for tech Cuman Pemikiran gue berikutnya Adalah Siapa tau Di kemudian hari Bakal ada Kayak cabang Gitu kan ya Bakal ada cabang Untuk tech Selanjutnya Jadi kayak Misalnya ini kan Kita enggak punya Assassin ya Sama kita enggak punya Priest Kita punya mage Tapi kita enggak punya Priest Ya kan Kita enggak punya Assassin Juga kita enggak punya Ya assassin sama priest Kita enggak punya Siapa tau Nanti ditambahkan Assassin sama priest Mungkin ada Cabang berikutnya Jadi Kalau menurut gue sih Kumpul aja si Palunya itu Gue masih Dateng main Keluar Main keluar Hanya untuk dapat Kumpulin palunya Kalau enggak salah Palu gue udah berapa hari Enggak kepake ya Udah penuh juga Fortech Tapi masih tetap Dapat palu Jadi Masih ada beberapa palu Jadi Ya kalau misalnya Mereka buat ada tag lagi Yang barunya Yang baru Jadi gue bisa siap-siap Dengan palu-palu gue ya Meskipun gue gak tau Itu gue mau main Apa enggak Karena Hadiahnya Sudah diganti Oke Ini bagus ya Gue si Jumanji Bagus Kalau kamu pengen Ngasih statement Jangan Klik Fantasy Arcade Gue setuju banget ya Kenapa Karena setiap Just like every application Sama seperti aplikasi lainnya Itu kayak ada tracking system Dimana Kita pencet tombolnya itu Ditrack sama Ditrack sama si Perusahaan di Edge Game Jadi mereka tau Gameplay yang mana Yang kita paling sering Pencet tombolnya Iya kan Kalau misalnya Kita enggak pencet-pencet Di Fantasy Arcade Artinya Mereka tau bahwa Ini Fantasy Arcade ini Tidak bagus Dan perlu Diperbaikin Antara mereka Entahlah mereka Bakal naikin hadiahnya Atau memang mereka Merubah sistem Game-nya Bisa lebih Dipermudah Ya kan Karena sekarang tuh Minionnya terlalu banyak Sampai Panaskan handphone-nya Ya kan Siapa tau Mereka bisa kayak Jadi kalau menurut gue Ini Gue setuju sama si Jumanji juga Nggak usah disentuh deh Si Fantasy Arcade Dibiarin aja Soalnya hadiahnya juga Nggak terlalu penting banget ya Cuman gold doang Kecuali susu Handphone-nya bagus Bisa push sampai 100 Handphone bagus Belum tentu susu bisa nge-push Sampai 100 ya Jadi itu Gue bisa bilang Jadi kalau menurut gue Nggak usah aja disentuh Sampai mereka Menyimpulkan bahwa Gameplay ini jelek Gameplay ini pengen diganti Atau gameplay ini Pengen di-buff Jadi mereka bisa Nambah hadiah untuk kita Biar kita bisa main Dengan hadiah yang baik Jadi bagus sih Jumanji Ya udah itu tadi Beberapa Postingan yang gue dapet di reddit Yang pengen gue bagin Untuk susu Karena gue baca Gue nggak rasa lucu Jadi gue pengen Susu juga Ya membaca Yang aneh-aneh aja Gitu di reddit Ya kan Oke Jadi sekarang kita masuk Ke team abyss Disini gue pengen Banget memperkuat Kamu ya Karena kita nggak punya Transcendence berikutnya Di abyss Hero yang berikutnya Itu hero light Bukan hero abyss Kita harus memperkuat kamu Blood Tide Queen Arania Kita udah AFK cukup lama Jadi kayaknya kita udah bisa naikin Kamu Harusnya ya 78 Sampai 60 Dengan 1 juta Stellar 2 juta Spirit Kayaknya nyampe deh Oh iya Kita nyampe Sip Break 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 Yes Cap broken Upgrade lagi Bisa nggak sampai 100 Kita kurangan Stellar shard Dikit lagi loh Nggak Dikit lagi 90 ke 100 Lumayan banyak 10 level Kita kurang Tapi oke lah Oh kita masih bisa naikin levelnya Oke sip 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 Kita punya kotak Nggak ya Kotak sublimasi gitu Kita nggak punya kotak sublimasi Tapi kita akan keluarin kalian semua ini Open Kita pengen nge-push sealant Gue pengen nge-push sealant Kita harus memperkuat rumah pertama Gue pengen rumah pertama tetap jadi 100 Levelnya ya kan Kamu aja open Ada lagi Ini apa sih Wow Keluarin kalian dulu Kalian juga Wow ada 40 disini Yes Kamu juga keluar Kamu juga keluar Ya 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 Oh ya Jangan lupa Kita harus ke void arc Untuk beli central hall ya Kita akan beli central hall Bukan beli central hall Maksudnya beli Barang yang dijual di central hall Kamu 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 Dan Kamu Kamu 10 Dan kita buka Toko kedua Sip Kamu Sip Kamu juga beli Dan Gue sambil nunggu Itu ya Community event ya Masih belum muncul Masih belum muncul Pada saat gue buat video ini ya Sekarang jam berapa 6.19 di Jepang 6.19 Ya malam ya Itu juga belum ada apa-apa Kita butuh berapa sini 11 110.000 Satu kamu Sip Nah ini dia kamu Manis Kamu Stellar Stellar Kita butuh Stellar Oke Sip Udah gak bisa lagi Jadi oke lah Sip Kita mau main gak ya Disini Dikit lagi kita bisa punya Satu transcendence Gue pengen nunggu Transcendence berikutnya Untuk Abyss 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 Tidak mendapat kasih sayang Dari DH game Lanjut Kita harus memperkuat rumah 68 Oh 73 71 Sip 74 Wow Berapa itu 78 Yes Mantap Oke Kamu Biarkan saja disitu ya Ini ada Vesa Oh ya Kamu butuh Transcendence apa ya Oh MFF Wah bagus nih Wah tim Abyss MFF Ada Vesa Ada Queen Kita bisa bawa mereka Di start expedition Oke Iya Gue pengen nubah Sealand Harusnya sih kita udah bisa Oh wait 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 Kita pengen ke itu ya Treasure Treasure train Kok gak bakal Main disitu Karena kita punya Kalau gak salah Gue punya Guild Collection Ya kita punya 30 Disini Ayo kita lihat Semoga dapet yang bagus Kita udah kumpul Sampai 30 Jangan lupa beli itu Setiap hari ya Open Cuman satu Kayaknya Kayaknya kita harus Buka satu persatu ya Kamu duluan Tapi gak apa-apa sih Sekarang Shard juga bisa dapat Bisa memberikan kita Status ya Brother Bro Bro Astaga Gue kumpul Setiap hari Selama 30 hari Untuk Lu Ngasihnya Shard Semua Please This is not funny Come on lah bro Satu shard Oke Oh Oh Wow Shard itu Ya sudahlah ya Ayo kita ke Quick Operation Craft All Crafted Select All Quick Ascent Ih Tidak ada sesuatu yang spesial Hei Kita bisa Oke Kita bisa naikin lagi Berapa sekarang Buff gue Buff Exclusive For Fraction Speed Ada untuk Sealant gak sih Exclusive For Sealant Speed Tambah 15 Oke lah Tidak terlalu Fancy Mungkin kita bisa ke Galactic Tree Naikin kamu Naik 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 Kita bisa naik Banyak Yeay Oke Kita perlu Naikin siapa lagi Kamu ya kan Karena kamu ngasih HP Yeay Naik 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 terus Kayaknya kita bisa sampai 90 Sampai 100 Kayaknya bisa Yap Soalnya gue udah EFK ini Akun Kita udah idling Kumpul material Sampir sebulan Yup 100 Kamu Kok dia belum punya Ini sih Wait Kamu udah punya belum Kamu udah punya Kamu juga udah Kamu juga udah Kamu 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 juga udah Oke sip kamu Assess Mampu kita punya satu Please dapet yang bagus Ya sudahlah Confirm saja Next Kita pengen naikin apa Kayaknya masih ada Satu Star Spawn Yang kita belum dapet Iya masih yang paling bawah Kita belum dapet Satu Star Spawn Kayaknya Assassin Apa Ranger ya Untuk Males lawan si Carry Soalnya Carry nyebelin Dengan banyak Dodge Dodge nya dia itu Mendingan kita naik si Ranger Untuk mendapatkan Dodge Offset Untuk Devoid Ngelawan Carry Oke kita kehabisan Stardust Sip Tidak buruk Tambahan yang cukup bagus Ayo kita ke Sealant Harusnya sih Udah ada kemajuannya Disini Sealant 27 Mungkin kita perlu Mungkin kita gak perlu Arania disini Mungkin kita perlu Delasium Go Gue pengen nonton Oke Queen Masih cepat Ya Delasium Gak ada guna Sakit kali ya Brother Kalau kita gagal disini Kita akan coba Devoid Campaign Full heal nya Buat si Queen Mungkin kita perlu Ngasih Queen Itu Attribute Reduction Purify Soalnya Lihat dia Kurangin attack Sama crit nya Itu asli Jelek banget Itu Bisa gak kita bunuh Satu orang No no Queen Don't die please Arania heal mu kurang Bro Kita bisa aja Mungkin pake Mungkin kita bisa pake Antler Cane Untuk si Queen Arania Thanky banget Gila Dia sampai Ronda ke-15 Yang mati Wow Arania He's so Thanky Mungkin Kalau Queen nya Kita kasih Artifak lain Mungkin kita bisa Kasih Artifak kamu Ya gak sih Speed attack Mungkin kita bisa Kasih Crit Mungkin kita bisa Ngasih Attribute Reduction Dan juga Balance Strike Bisa aja Kita coba Sealant Soalnya Kalau Ignis nya Mati Dia gak bakal Kena stun Ya kan Bunuh Ignis Please Bunuh Ignis nya Dulu Brother Oke Wow Dia masih Kena stun Meskipun Dia udah Dapet Buff Dari Ignis Kepret gak Si Jangan Kena stun Lagi Please Jamin Kamu bisa Bunuh Mereka Wow Damage Nya Mamen Ih Sakit 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 Tolong Tolong Jangan mati Queen Don't Don't You dare To die Oh my god Wait 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 Rounder ke 10 Arania Astaga Ini Transcendence Keren banget ya Kita butuh Queen Untuk Wait Gue punya Arania Yang lebih bagus gak sih Kopiannya Swap Gak ada Itu yang paling bagus Itu Arania Gue yang paling bagus Ini juga udah C Iya Itu tadi yang paling bagus Arania Ini ada yang C Tapi Oh Yap Itu lebih jelek Hmm Kita balik lagi Mungkin kita perlu Control purify Atau Kita bisa nyobain Ehm Ignisnya Kayak gini Maybe Ignis yang belakang Pasti mati duluan Yap Itu biar ngasih Queen Kita Control immunity 100% Harusnya Ya kan Tapi sekarang dia gak Oh Wait Tapi kita gak pake Attribute reduction purify Sakit banget ya Mereka nyerang Queen Terus Oke full heal Yes 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 Tapi liat Damagenya tuh Bener-bener kurang ya Dibandingkan dengan Kalau kita pake Attribute reduction purify Tapi daripada dia Di sisi Dan dia gak bisa gerak Ya kan Ya bener Damagenya beda banget Kita dikurangin Attacknya kita Sampai 9 Bayangkan 9 Ayo Arania Jangan biarkan Queen mati Uh Wait Tadi itu bagus banget Sama si Phoenix Oh Wow Mereka masih bisa Bunuh Queen gue Arania Thank you banget Anjay Gila Lihat dia Gak mati-mati loh Wow Ini Hero Gue pakein Imprint Apa Sama si Queen Kok dia cepet mati Gitu Kita punya sesuatu gak sih Sublimacy kan udah gak punya lagi Kita ya Oke Oke Imprint Damage reduction Create Create damage Kita udah pake Apa mungkin kita pake Block Decreate damage Kita tau Block itu overpower Bisa aja kan Kita coba Ya CC purify Supaya Meskipun dia Di CC Meskipun dia Di CC Dia akan Meskipun kita pake Ignis Tapi tetep aja Bisa aja Dia di CC Gue heran Ini CC Ini mereka Berapa sih Persentasinya Damage kita Bakal turun banget Soalnya kita gak punya Create damage Tapi semoga kita bisa Hidup lebih lama Arania sekarang Kena CC Ya bener-bener Lihat damage nya Dikit banget Damage nya No damage Tapi Kalo kita bisa hidup Lebih lama Kita bisa dapet Buff dari Antler Cane Semoga aja Di akhir ronde Kita dapet damage Yang bagus Dari Antler Cane Please Maybe Lihat itu Crit sama Crit Attack sama Crit nya Kita dikurangin Sampai 10 Bayangkan Yep Block over power Oke Phoenix Uh Dia gak Crit Dia gak Nge-Crit Tadi Ya iyalah Crit kita Dikurangin Wait Kita masih bisa Masih bagus Satu orang Kena Petrify Ya kita Oh dia Kena CC Not good Lepas Oke Come on Come on Ladies Ladies Come on Ladies Kita perlu Cree damage Oh no Oh ini dia Gak punya damage Kita gak punya damage Oh no way Dikit lagi Dikit lagi Oh no Seru juga ya Seru juga ya Queen McQueen Apa ini Kenapa kamu Apa ini Apa ini Apa ini No 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 Kita gak perlu kamu ya Perlu sih Tapi gak sekarang Mungkin Mungkin Kita bisa cobain kamu Sekarang ya Mungkin Lebih bagus Kamu Maybe Wait Kita tadi masih pake Balance strike Kok bener-bener pengen Makin Atribut Reduction Purify Pengurangan Attack Terlalu brutal Iya Dia masih Dia masih Kena CC Oke Oke Oh itu Bagus Somehow Kita melepaskan Diri dari Pengurangan Attack Sama Crit Oke Kita masih Nge-Crit Oh dia gak nge-Crit Dia tidak Crit Oh no Wow Itu Pengurangan Crit Terlalu besar-besaran Oke Itu Crit Bagus banget Tapi Kena CC Lagi Come on Queen Aranea Jaga Queen Oh my god Dia masih Kena CC Terus Lepas Kena CC Lagi Mungkin Mungkin bisa Mungkin Tolong Hilangkan Yang Oh no 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 Gue Bener-bener Pengen Banget Pake Attribute Reduction Purify Yep Kita coba Pake Attribute Reduction Purify Hanya Untuk Ngelawan Bocil Bocil Ini Aja Kita Harus Kayak Susah Kayak Gini Pake Attribute Reduction Purify Dan Kita Harus Berdoa Biar RNG Nggak Buat Kita Kena CC Beda 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 Come on Bro Hilangkan Uh Damagenya Bagus Banget Itu Damagenya Bagus Banget Come on Hilangkan Hilangkan Debuff Attack Oh Dia Hilangin Salah Dia Nggak Ngilangin Crit Nya Dia Ngilangin Attack Nya Tadi Oke Itu Dia Ngilangin Dia Ngilangin Crit Debuff Oke 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 Kita Punya Ulti Oh Nggak 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 Sakit Nggak Nggak Sakit ultimu Queen Queen No 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 Oh Dia Kena CC Come on Lepaskan Sama 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 Queen Sama Sama Oh Satu Lagi Satu Lagi Oh No 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 Oh Oh My God Tadi Itu Bagus Pake Melodic String Come on Pentingnya Tribute Reduction Purify Disini Tapi Masa Kita Nggak Bisa Maju Satu Satupun Come on Bro Sis I mean Sister Come on Sister Kalau Kalau Kita Nggak Pake Block Dia Udah Mati Dari Imprint Jamin Jamin Kalau Kita Nggak Pake Imprint Block Dia Udah Mati Tapi Kita Perlu Damage Kita Perlu Create Damagenya Itu Wow Bagus Banget Itu Barusan Come on Itu Attack Nya Dikurangin 10 Buset Buset Sama Queen Sama Sama Phoenix Sama Phoenix Ulti Bareng Phoenix Oke Oh Yes Yes Bagus Apa Nggak Itu Barusan Tolong Oh Wow Aduh Aduh Bisa Bisanya Kamu Kena Sisi Di Saat Saat Genting Yes Yes Mantep Lanjut Cuman Lalo Satu Aja Bro Tapi Seneng Ini Minta Ampun Ini Sakit Sakit Mereka Ini Si Warrior Terlalu Sakit Uh Au Langsung Mati Ah Lihat Arania Kita Buset Daini Hero Siapa Yang bilang Arania Jelek Siapa Yang bilang Arania Jelek Puset Daini Orang Mati Akhirnya Tapi Wow Wow Arania 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 Kita Nggak Mungkin Bisa Menang Gitu Yap 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 Gue Pengen Lanjut Ke Void Sekarang Berarti Kita Harus Pindah Kalau Kita Ke Void Kamu Kamu Dan Kamu Kesitu Yeay Ya Dengan Kekuatan Kita Sekarang Wait Gue udah dapet Speed Yang cukup Untuk Bisa Duluan Disini Yeay Dia punya Dia punya Ah Dia punya Garuda Dan Rogan Tapi Kita Duluan Jara Sisi Jara Garuda Bakal Ulti Duluan Si Garuda Takut Takut Oh Oh Yes Satu Garuda Hidup Oh No Queen Dihancurkan Sama Garuda Void Campaign Susah Kita Butuh Satu Lagi Transcendence Untuk Menuhin Disini Biar Dapet Aura Come on Oh 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 Gue Gue Belum Pindahin Imprint Si Queen Ke Create Damage Gue Harus Balikin Imprint Queen Ke Create Damage Soalnya Si Ultinya Garuda Gak 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 Tau Kalo Mau Pake Block Kek Lu Mau Pake Apa Kek Oke Crit Damage Queen Let's go Si Siapa Tau Ulti Di Round 1 Menglegar Bagus Very Good Meskipun Gak Bisa Bunuh Kita Butuh Aura Mereka Punya Aura Apa Aura Mereka Demis Reduction Mereka Dapet Terserah Jara Ini Jara Please Jara Susah Susah Jadi Ya Yang penting Kita Ada Kemajuan 1 Di Sealand Attribute Reduction Purify Adalah Kunci Kalo Di Sealand Abis Plus Kalian Butuh 2 Suicide Ignis Biar Ngasih Tambahan Control Immunity Itu Untuk Disjalan Abis Jadi Semoga Susah Teribur Dengan Meme Team Abis Kita Barusan Tetap Sehat Semangat 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 Kalian Suka Termasuk Adel Hero Kalo Udah Punya Kisi 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 Bocoran Tentang Community Event Ada Sampai Jumpa Lagi Di Video Selan Jangan Bye 1 2 2 2 2 2 3 3